Baik Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Irfan langsung bacakan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaihi sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Ini pertanyaan dari whatsapp Ustaz Apakah boleh menolak pemberian hibah karena alasan tertentu Misalnya karena lokasi yang jauh Sehingga sulit untuk dikembangkan Ustaz Atau alasan lainnya Baik terima kasih Masya Allah mungkin ini yang bertanya adalah Pengelola lembaga pendidikan atau pengelola yasan Atau pengelola lembaga tertentu ya Insya Allah semoga Allah mudahkan kepada Para pengelola yasan dan lembaga pendidikan Dan semoga Allah berikan keberkahan Sehingga kalau itu adalah lembaga pendidikan Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan para ulama Menghasilkan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah S.W.T Ada pun terkait menolak hibah Jadi hibah itu sifatnya pemberian Boleh diterima, boleh ditolak Bahkan kalau itu pemberian untuk pribadi Yang sifatnya wajib seperti haji Itu juga tidak wajib diterima dalam tahap kita ya Syafi Itu kalau ada orang misalkan ditawari oleh Misalkan posnya atau oleh tetangganya, oleh saudaranya Kamu saya beri uang untuk haji Itu mau apa enggak Itu tidak wajib diterima Walaupun dia belum pernah berhaji Padahal kan kalau dia menerima Berarti kan dia mampu untuk berangkat Untuk berangkat haji Tetapi disini tidak wajib Karena ketika orang menerima pemberian itu Ada rasa bahwa dia Ngerasa diberi Ngerasa berhutang budi Nah itu menjadikan tidak wajib diterima Kalau diterima boleh Ditolak juga boleh Tetapi kalau menolak Kita menolak pemberian itu Harus dengan alasan yang Yang logis lah Yang bisa diterima oleh pemberi Karena orang memberi itu Biasanya dia sudah ikhlas Dengan harapan diterima Dia juga harapannya sangat besar sekali Untuk bisa bermanfaat Tempat atau lokasi yang dia miliki Nah ketika ditolak Maka terkadang dia merasa Nggak enak Dia merasa Aduh Karena tempat saya kecil Nggak diterima Misalkan Atau karena tempat saya Nggak strategis Nggak diterima Seperti itu Maka Kalau kita menolak pun Menolak dengan yang logis Atau diarahkan Untuk hal lain yang bermanfaat Yang sama-sama Bisa bermanfaat Nah Padahal Kalau tempat tersebut Tadi diterima Hibahnya Walaupun tidak strategis Walaupun tidak bisa dikembangkan Maka ketika diterima sebagai hibah Bisa dijual lagi Karena Dia menerima sebagai hibah Jadi tidak seperti wakaf tadi ya Kalau wakaf itu kan Ter Apa namanya Batasi oleh Sarat-sarat yang Yang mungkin Repot Tapi kalau hibah Sudah diterima ya sah Justru kalau Tempatnya sempit itu Atau tidak strategis Bisa dijual lagi Untuk memperluas tempat yang strategis Atau untuk membangun Di tempat yang strategis Sehingga Orang yang memberi pun Tidak kecewa Tidak sakit hati Dia juga merasa bahwa Alhamdulillah Ternyata ada manfaatnya Alhamdulillah Walaupun nanti setelah itu Dijual Dan tidak dibangun Oleh Yayasan tadi yang diberi Misalkan kemudian Dibeli oleh Orang Pengembang Ruko-ruko Misalkan Rumah toko Misalkan Maka Orang yang memberi pun Tidak kecewa Wah ini sekarang jadi tempat Ruko-ruko Ya menghasilkan Tidak kecewa Karena apa Karena dia sudah mendapatkan Yang lebih dari itu Yaitu apa Pahala dengan dia Hibahkan kepada Yayasan Kemudian oleh Yayasan dijual Dan hasilnya adalah Hasil penjualannya Digunakan untuk Pengembangan Yayasan Di tempat yang lebih Strategis Jadi dia tetap Mendapatkan pahala Terus Kalau ini Dibuat Ruko dulu Misalkan Tidak diberikan kepada Yayasan Mungkin dia dapat uang Tiap hari Misalkan Atau dapat uang Tiap bulan Tetapi Dengan dihibahkan Kepada pesantren Kemudian Dijadikan bangunan Atau dijadikan Perluasan tanah Maka dia Akan mendapatkan Kiriman Pahala Dari semua Santri yang belajar Di situ Semua ustad yang Mengajar di situ Dan terus mendapatkan Pahala terus-terus Dan itulah Akhirnya tanah yang Tadi dia lihat Menjadi toko Menjadi ruko Katanya menghasilkan Uang Menghasilkan materi Tapi ternyata Itu Ketika dihibahkan Kepada pesantren Sudah berubah Menjadi Keuntungan Akhirat Mungkin kalau Keuntungan dari toko Itu Materi yang mungkin Bisa jadi Akhirat Bisa jadi tidak Akhirat Belum tentu Kalau dia Tadi buat toko Laris Kemudian Menjadikan dia Kaya raya Belum tentu dia Kemudian Bersedekah Tetapi Ketika tadi Sudah disedahkan Ya memang Sudah sedekah Dan sudah dapatkan Pahala terus menerus Seperti itu Bisa jadi juga Kalau mungkin Setelah jadi toko Jadi ruko Dia kaya raya Kemudian dia Bersedekah Bisa jadi Tapi ada dua kemungkinan Kemungkinan sedekah Kemungkinan tidak Sedekah Kemungkinan jadi dunia Yang Yang tidak baik Kemungkinan juga Jadilah Ladang Akhirat Tetapi ada dua kemungkinan Tapi kalau tadi Sudah diberikan Dihibahkan Kemudian diterima Oleh yayasan Setelah itu Oleh yayasan Dikembangkan Kemudian Jadi pesantren Dan seterusnya Maka dia sudah Menjadikan Tempat tersebut Sebagai Simpanannya Kelak di Di akhirat Seperti itu Jadi Kalau menurut saya Kenapa Ditolak Karena Sebenarnya masih bisa Dimanfaatkan Yang lainnya Maka Seyoknya Tidak ditolak Walaupun boleh Ditolak Boleh Tadi saya katakan Boleh ya Tetapi Itu kadang Menyakiti Orang lain Terkadang Juga Orang yang Membelikan Jadi kecewa Maka Diterima saja Karena sudah Hibah Kalau Dijual Orangnya Tidak akan Kecewa Karena itu Sudah Berkaitan Dengan Akhirat Diberi edukasi Orangnya Jangan sampai Nanti Setelah Diterima Dijual Kemudian Orangnya Protes Loh kok Dijual Loh kok Akhirnya Jadi toko Gak jadi Pondok Gak jadi Matrasa Misalkan Maka Dikasih edukasi Dulu Bawa sudah Diwakafkan Walaupun Tidak disini Dibangun Dia tetap Pahalanya Sama Dia mendapatkan Pahala yang Besar Seperti itu Sehingga Orang yang Memberi tidak Kecewa Dan ketika Dijual pun Dia Dia menerima Seperti itu Karena Pemberiannya Diterima Kemudian Walaupun Dijual Tetap Dikunakan Untuk Pondok Pesantren Seperti itu Jadi Hukumnya Tetap boleh Kalau tidak Menerima Atau menolak Itu boleh Tapi Sarannya Adalah diterima Nanti bisa Difungsikan Yang lain Atau memang Sama sekali Tidak bisa Difungsikan Maka Bisa Dijual Untuk Pengembangan Pesantren Yang ada Kalau bisa Tanah dijual Ya dibelikan Tanah lagi Perluasan Atau tanah dijual Dibelikan Bangunan Diberikan Bangunan Seperti itu Atau Dibelikan Tanah lagi Boleh Karena memang Sudah Sudah hebat Demikian Kurang lebihnya Jawabannya Wallahualam Biswa